Salam teman semua, sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita membuat brosur untuk sekolah menengah kejuruan tampilannya seperti ini nanti yang mau silahkan boleh filenya akan kita bagikan linknya ada di deskripsi sebelumnya bantu kita subscribe dan tinggalkan di komentar kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman, langkah pertama disini pastikan anda sudah membuka Corel Drawnya dengan ukuran A4 dengan satuan cm disini kita akan membuat dengan tema landscape atau dengan desain yang landscape seperti ini setelah itu teman-teman silahkan klik 2 kali di rectangle tool seperti ini setelah di klik 2 kali kita gunakan ada contour di contour kita masukkan disini 2 poin saja disini teman-teman sudah ada 3 ya dengan bahan yang pertama dan contour yang kita buat seperti itu oke kita break saja teman-teman setelah di break di bagian belakang disini ini kita ganti ya warnanya warna abu sekitar 10% terus yang ini kita beri warna putih oke warna putih dan yang depan disini kita break dulu ya atau kita ungroup maksud saya kita ungroup oke dan yang ini kita buatkan guideline nya silahkan dibuka objek managernya kalau tidak ada 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 window docker kita bisa lihat disini ada objek manager kalau sudah teman-teman tinggal sekarang masukkan si rectangle tool yang tadi ke dalam guide all caranya di drag saja seperti ini otomatis ini akan menjadi biru ya ini untuk guideline jadi kalau yang pertama disini yang putih untuk design yang kedua untuk margin ya margin untuk tulisan oke semuanya yang guideline kita kunci saja jangan di edit ya dan yang belakang semuanya kita hilangkan outline nya oke seperti itu oke langkah pertama teman-teman disini kita hilangkan dulu untuk guideline nya tanda matanya nanti ketika kita ada tulisan kita akan buat lagi selanjutnya teman-teman disini kita bagi tiga ya bagian yang ini seperti barusan kita menggunakan two point line ya tinggal kita garis saja seperti itu dan selanjutnya kita pilih warna putih tekan L ya seperti ini dipastikan tulisannya garisnya disini sudah pas dengan warna putih lalu kita duplikat sebanyak tiga kali pilih lagi warna putih lalu tekan R oke ini sudah dan sekarang pilih semuanya disini tekan alt ya teman-teman jadi terseleksi semuanya walaupun tidak semua garis yang diseleksi bagiannya tapi bagiannya pun hanya sebagian juga terseleksi lalu kita ke line lalu ada distribusi horizontal pastikan dulu kita ratakan dengan tekan E ya seperti itu kalau sudah kita group dengan ctrl G oke setelah itu kita pilih disini ada legend center vertical kita bisa pilih teman-teman disini untuk page nya oke sebentar kita ulangi ini sudah mengacu berarti ya oke sudah seperti itu kita kembali coba ulangi kembali sekarang tinggal ditekan S aja oke seperti itu disini sudah ketengah teman-teman tinggal dicoba beberapa kali di allergen center kalau tidak silahkan dicoba saja yang jelas dipakai allergen center setelah itu teman-teman kita gunakan smart pill disini kita klik saja ini jadi ada tiga bagian teman-teman disini untuk smart pill selanjutnya selanjutnya buat satu buah garis lagi kita bisa menggunakan bejer tool caranya teman-teman tinggal di klik saja disini satu terus klik kembali disini dua klik kembali disini tiga oh sorry kita buat lebih lurus lalu kita pilih kembali disini oke seperti itu kita bisa atur ini untuk kemiringannya setelah itu teman-teman ini kita bisa menggunakan yang tadi yaitu ya smart pill seperti ini kalau ingin beda diganti dulu untuk spesifik warnanya kita ganti dulu menjadi warna putih oke seperti ini dan tinggal kita gabungkan saja teman-teman diseleksi ketiganya seperti itu lalu kita well kita gabungkan atau kita unit seperti itu dan yang ini kita beri yang backgroundnya dulu ya kita beli warna hijau dan ini warna abu abunya seperti ini kurang lebih dan ini kita beri warna putih nanti akan dibuatkan background selanjutnya dari frame disini kita beri warna hitam kita gradasikan dengan interactive tool oke lalu kita pilih radial ya disini oke kita perkecil dulu oke kita perkecil kalau terlalu putih teman-teman bisa digeser oke kita atur saja sampai terlihat ada warna putih oke oke iya seperti itu kita hilangkan outline sekarang kita akan buat sebuah lain caranya teman-teman bisa menggunakan disini contour ya tinggal kita drag saja dikira-kira saja atau bisa menggunakan disini warna juga boleh kita ubah dulu warnanya ke dalam warna merah supaya kelihatan ya kelihatan perbedaannya teman-teman oke setelah itu di break ya kita break dulu menggunakan masih di tool contour nya kita break dan di warna putih nya disini yang warna merah masih saya kita buat dulu ya setelah kita break sepertinya jadi terpisah lalu kita buat disini tepat di area margin terus tarik ke sebelah kanan sampai melebihi warna merah yang akan kita buat yang sudah kita buat maksud saya sekarang yang ini kita naikkan ke atas teman-teman diseleksi saja dengan control home supaya kelihatan oke sudah dan sekarang tinggal kita pilih keduanya lalu pilih intersection oke kita buang yang tidak perlunya ini juga sama kita buang saja dan bagian yang merah kita ganti menjadi warna putih tekan control back down oke ini sudah ada satu ya teman-teman tinggal lalu kita duplikat ke bagian bawah ya teman-teman disini kita tadi sebelumnya ya sebelumnya kalau belum di group ini saya cut dulu videonya kita lanjut disini kita group dulu ya di bagiannya dua bagian di group lalu di duplikat ctrl d saja kita flip oke disini kita flip seperti itu ya sebentar ini ada yang terhapus objeknya yang tadi ya ini harusnya warna putih terhapus oke ini kita simpan di bagian bawah teman-teman caranya sama saja di klik saja warna putihnya tekan B seperti itu lalu tekan R oke ini sudah oke yang ini kita masukkan dulu ya ctrl home di atas kita rapihkan oke selanjutnya tinggal kita masukkan untuk modelnya teman-teman disini saya sudah siapkan bisa ambil saja salah satu ya untuk logo ini hanya contoh saja nanti teman-teman tinggal diganti menggunakan model masing-masing ya dan gambar sekolah masing-masing oke caranya teman-teman bagian yang ini atau sesuai supaya sesuai dengan thumbnail kita drag saja ya sekarang pada bagian yang ini ya bagian yang pertama yaitu kita duplikat dulu kita beri dulu warna biru misalkan supaya kelihatan saja teman-teman kita simpan disini gambarnya akan kita powerclip bagaimana saja yang akan digunakan oke kita powerclip kita powerclip saja seperti ini kita hilangkan outline-nya tekan P ya teman-teman setelah tekan P kita turunkan dengan ctrl back down sampai dia ada di paling bawah seperti ini dan pilih disini tekan R yang ini kita hilangkan fill-nya outline-nya juga oke kalau sudah tinggal kita masukkan modelnya disini disesuaikan saja kita berkecil dulu area kosongnya karena ini gambarnya adalah gambar PNG ya teman-teman bagian bawahnya juga kita hilangkan sampai berada di seperti ini kita turunkan ya seperti itu dan selanjutnya selanjutnya kita buat lagi satu lagi yang ini kita ungroup dulu oke setelah di ungroup teman-teman kita perbesar duplikat dulu ya kita bisa menggunakan ctrl c ctrl p di drag saja seperti ini kita bisa simpan di bagian ini dan kita ambil warna biru lalu kita buat transparan tool kasih uniform seperti ini kita turunkan ke bawah dengan ctrl back down atau kita bisa menggunakan seperti tadi ya jadi kita gambar dulu disini seperti itu lalu kita intersection oke yang ini kita buang ini juga sama kita buang kita turunkan ke bawah ctrl back down oke selanjutnya di bagian atas disini kita pilih warna putih legend maksudnya outline dihilangkan dan kita gunakan transparan tool pilih yang ini ya pilih yang apply mountain gradient yang gradient oke kita bisa dibalikan saja seperti ini oke seperti itu kita turunkan disini supaya tidak supaya kelihatan rapi saja oke dan selanjutnya teman-teman tinggal kita masukkan deskripsi dan logo logonya ada yang tertinggal sedikit lupa ya teman-teman yang ini kita berikan sedikit efek bayangan kita convert dulu ke dalam bitmap seperti itu selanjutnya kita buat blur ya kita bisa dilihat disini untuk kompositas ya atau radius blur ya seperti itu kita turunkan kebawah teman-teman dengan control backdown seperti ini atau kalau mau tidak lama kita diseleksi saja yang ini lalu kita kecualikan bagian yang lingkaran tekan control home oke kita turunkan kebawah kita duplikat dulu menaikan ke atas simpan yang ini satu lagi juga sama kita akan buat oke kita drag saja teman-teman kecuali yang warna hitam ini control home kembali ini masih terambil ternyata ya oke kita awaskan saja control home lalu kita turunkan oke seperti ini selanjutnya tinggal kita masukkan deskripsinya disini sudah saya siapkan teman-teman dari bentuk yang sudah jadi ya untuk deskripsi saya serahkan kepada anda karena pada dasarnya sama saja hanya tinggal menggunakan text tool saja dan icon-icon disini sudah kita siapkan juga kita tinggal drag dirapihkan pada bagian ini ya di sebelah kiri seperti itu ini untuk bagian tengahnya oke dipaskan saja dan ini untuk bagian kirinya oke seperti itu kita control home dulu iya seperti ini teman-teman kurang lebih tinggal kita rapihkan saja teman-teman disini nanti diberi nama sekolah dan juga alamat websitenya di bagian ini kita ada nama sekolah dan penerima siswa baru ini ada barcode lalu ada item biaya sekolah dan lain-lain nanti tinggal dirapihkan saja bagian garisnya yang luar ini tidak usah digunakan dan untuk semuanya penempatan margin nanti bisa disesuaikan di object manager sesuai guideline yang sudah kita buat sebelumnya seperti itu supaya lebih rapih tinggal disimpan saja ini kunci dulu oke seperti itu kalau ingin lebih mudah teman-teman kita pada guideline jangan kita kunci jadi tinggal kita pilih saja posisinya disini guideline kuncinya jangan digunakan jadi seperti ini dengan catatan semuanya disini kita ada di bagian atas dulu seperti itu oke sebentar yang ini saja jangan semua kita control home ini juga sama kita control home ini juga sama control home tinggal disesuaikan seperti ini ini di group dulu eh sorry oke kita group dulu bisa terbawa ya ini saja maksud saya oke seperti ini control G bisa terbawa oh ini terpaste ke dalam guideline kita cut dulu kita pastikan di layer 1 kita group pilih guideline tekan B tekan R oke ini pas pada guideline yang juga sama tinggal yang ini teman teman yang di group dulu pilih guideline tekan T seperti itu lalu tekan R ini ada disini kalau bisa juga kita ngikut ke gradasi yang ini bisa juga nanti tinggal disesuaikan saja yang ini kita drag saja lalu kita pilih warna abu sebentar kita hilangkan dulu oke kita pilih warna abu tekan C seperti itu yang ini kita pilih dulu semuanya kita group dan kita pilih warna biru kita tekan C oke seperti itu ini bagian luarnya untuk logo nanti bisa ditulis saja oke kira-kira itu dulu teman-teman untuk tutorial kali ini udah-udah bermanfaat barangkali ada yang terlewat dan ada gambar yang tertinggal atau ada bentuk yang tidak bisa saya presentasikan tidak sesuai dengan apa yang saya bagikan tapi kurang lebih saya membuatnya seperti ini terima kasih sudah berkunjung sudah menyaksikan salam belanja Nesja Channel terima 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 kasih.